Selamat malam, kali ini saya akan mau berbagi cara sederhana membesarkan ukuran pinggang dari celana anak bayi yang berumur 0 sampai 3 bulan ini saya beli celananya online dan kebetulan di pinggangnya itu cepat sekali kecil langkah ini ini celananya dan ini kalau saya ukur ini panjangnya dari sini ke sini cuma 13 cm kalau dikali 2 menjadi 26 cm kira-kira lingkar pinggangnya nanti saya akan buka di sini yaitannya yang ini satu, saya akan tambahkan beberapa cm mungkin 2 sampai 3 cm dan ini nanti kain yang saya pakai ini juga kain kayak celana fungsinya dia tinggal diikat aja ini biasanya dan ini ada beberapa juga yang sudah saya selesaikan ini caranya sangat sederhana sekali mungkin di mungkin di seperti ini tinggal tambahkan dia kain dan dijarit nah dijarit seperti ini bentuk pi baik saya mulai aja caranya pertama-tama buka lu jaitannya yang ini untuk panjangnya beberapa cm aja saya akan juga biar gak kena kainnya takutnya dia nanti lubang saya gunakan gunting ini biar lebih mudah dia untuk membukanya kalau menggunakan pencongkel kain itu nanti apa namanya itu pencongkel benangnya itu takutnya saya kainnya di sini nanti robek kalau sudah seperti ini dibuka seperti ini rapikan dulu benang-benangnya potong benang-benangnya yang jaitannya yang lama ini nanti saya gak diobras nanti ini cuma cara sederhana aja cara yang sangat paling praktis menurut saya kalau sudah seperti ini dibuka seperti ini nanti tinggal ditambahin kain dan dijarit nanti yang ini menghadap ke dalam nah saya ambil seperti ini nanti ya bentuknya seperti ini tambahannya seperti ini tinggal dijarit ya ini kurang lebih 2-3 cm untuk penambahannya tidak perlu sampai ke sini karena di sini aja sudah cukup karena masalahnya yang terbesar kan ukuran karetnya ini terlalu pendek dia dan tinggal dijarit aja ini saya gunakan mesin jet portable yang murah meriah saya beli online kira-kira 100 ribuan kurang lebihnya ini sangat berfungsi sekali di saat kita perlu hal-hal kecil seperti ini asalkan kita bisa menggunakannya saya juga banyak belajar cara menggunakannya dari youtube seperti ini tinggal dijarit aja saya akan mundurin dulu kameranya sedikit nah seperti ini ini untuk pertamanya ini benangnya harus dipegang ini ujung-ujungnya dua-duanya biar dia tidak menumpuk dia banyak benangnya biasanya seperti itu yang sering saya alami ini pegang ujungnya dua-duanya disini saya tidak menggunakan pedalnya saya hanya gunakan tombolnya yang sebelah sini sebelah sini ini nah kalau untuk sudah jalan beberapa kali jarumnya bisa dilepas dan ini penambahannya juga lumayan karena anak umur sebulan dua bulan cepat sekali dia gini pertumbuhan badannya ini saya belinya secara online makanya kurang jelas dia ukuran pastinya melihat tidak melihat barangnya secara langsung soalnya jalanannya ini dan ujung jahitannya ini usahakan agak dibalik lagi sekali biar kuat ujungnya dia biar alpas cukup segitu saja tinggal dipotong benang-benangnya ini ya nanti jadinya seperti ini seperti ini lumayan dia penambahannya lagi kira-kira lagi 3 cm ini dan tinggal kita repikan kainnya ini potong ini cara paling sederhana dengan penambahan dengan penambahan seperti ini usahkan potongnya juga kainnya yang jalanannya biar tidak ikut kepotong seperti ini tinggal kita rapikan lagi benang-benangnya ini ujung-ujungnya dipotong kelebihan-kelebihan kain seperti ini tinggal kita rapikan aja terima kasih terima kasih kurang nah ikut disini baru jelas hasilnya seperti ini ini tidak saya obras karena mesinnya ini mesin jari biasa nah seperti ini dari sini bentuk pi semoga bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat ini kuat dia kaitannya jangan lupa subscribe channel saya Dewan like share komen salam dari Bali